Oke, kita masuk lagi ke episode berikutnya Kita kedatangan orang fighter kontroversial ya Dan musuh masyarakat juga Ya kita senasib lah ya Kita senasib lah ya Kita kedatangan Yunus Atmita Apa kabar Yunus? Gimana rasanya jadi musuh masyarakat? Rasanya gimana? Instagram 7 kali hilang 7 kali hilang ya? TikTok 2 hilang Gara-gara apa tuh? Di report atau konten lu gimana? Di report Oh di report, dulu lah konten lu gak kenapa-napa tuh seharusnya Aman Gua menang kalah tetap Yunus Di mata mereka, gue Yunus Keren, ini kemarin bertanding lawan siapa? Di Beyond ya, terakhir ya? Pertandingan lu Di Beyond lawan si Juan Menurut lu pertandingan kemarin tuh gimana? Easy atau hard game menurut lu? Biasa aja sih belum ini Biasa aja ya Biasa aja belum Tau sih gue nonton sih Tapi kan gue mau tau perasaan lu Kayak lawan dia Gampang atau susah gitu Easy aja ya? Gampang ya? Biasa aja ya? Jadi Yunus ini yang gue tau background lu tuh apa sih sebenernya? Anak STM? Dulu kan sering diundang ke Podcast-podcast tentang kisah-kisah anak sekolah Akhirnya yaudah Daripada gue diundang, menang gue undang aja orang balik gitu Ya lama-lama orang mikir tuh Ah lu mah cerita doang lu, coba dong Lu terjun ke dunia tarung Gak mungkin kalau tawaran lagi doang Tapi beneran dulu lu anak STM kan? STM STM Tapi gue bilang bingung kenapa anak STM tuh sering tawuran? Kenapa sih? Basicnya tuh kenapa ya? Gak tau lu juga Masuk ke Brantem aja ya? Oke oke terus lanjut Terus lu Langsung ada yang komentar Ya lu mah beraninya itu doang Coba akhirnya gue liat nih Eh ini masuk gak suaranya? Masuk ya? Oke agak deket ya Nah terus gue bilang, gue tanya nih Eh gue bilang yaudah Kata temen gue Udah harus cari event aja Yang gampang Gue bilang semua bela diri susah nih Akhirnya ada Tinju Yaudah gue ikut Tinju tuh Pertama kali di WFL Oke Nah WFL Kala tuh Eh nagih juga Yaudah ikutan terus Oke Jadi lu terjun ke Duniaan Waxing udah berapa lama? Berarti Dari pas era covid tuh Oh 2000 berapa ya? 2001 2001 ya? Masih event-event biasa tuh Eh pas 2002 kan meledak tuh boxing Iya Pada keboxing anda sampai sekarang Iya saya harus mau pindah ke boxing sih Iya sih Kayak semuanya Lu jadi gak nyesel dengan pattern Terus jadi petinju Berarti sekarang lu Petinju aja Atau lu ada yang kegiatan lain? Atau lu Apa yang boxer aja? Enggak Itu tinju mas Sampingan doang Oh sampingan Gue kira lu emang Bukan petinju malah Oh lu kan petinju Tapi lu hobi aja ya? Hobi Nah tapi sampai sekarang masih tawuran gak? Enggak doang Jangan Jangan tawuran Kita hidupnya Jangan Jadi Pertandingan terdekat lu berarti Sekarang kapan nih? Ini Baku Hantam Ntar 16 September Oh 16 nih? Iya 16 lawan? Dalam kurung Alek Oh ini nih Alex Bizer sama Katak Bizer sama gak sih? Beda ya? Beda Oh beda ya? Satu sekolah Ini? Iya Satu sekolah sama lu? Bukan satu sekolah sama si Alek itu Alek sama Katak Sama Katak satu sekolah? Iya Dua-duanya namanya Bizer Beda orang? Iya Bizer itu nama sekolah Oh sekolah Mita itu nama sekolah Oh Sekolah gue sama sekolah dia itu rival dari dulu Oh iya? Iya makanya sampai sekarang nih Terus jadi Kalau gue jelek banget ya? Ntar lo edit ya? Ada naganya ini hitam banget gue Dia buka kayak ayam sepu itu Iya anjing Ini berarti kenapa Ini lu di Apa? Emang ada Konflik Konflik Atau emang Emang event match aja gitu? Ya promoter Promoter sih Oh promoter Tapi memang sekolahnya dari dulu Busuan Terus Jadi gue pada Tauran Antar sekolah lagi Terus gue triggerin Dan anak-anak nih Dan beneran lari ke tinjau aja sih Bener sih Bener Kata dia bener Dapada lo pake dibuat jalanan Dengan lo Salurin hobi lo yang suka berantem Itu di ring Soalnya jelas ada Wasitnya Ada dokternya Ada uangnya Udah pasti Terima kasih Dinaikin lagi dong Duitnya dong Bener-bener kan Itu memakmurkan Boxing Indonesia Masa orang udah babak belur Dibar cuma 200 ribu Nggak nutup beli Beta Adina ya Nggak nutup Berarti Ini nih paling-paling Ini ya Paling deket ya Fight lo nih 16 ini 16 September Lo persiapan lo Gimana tuh lawan Si Alex ini Lo liat dia kayak gimana emang Gue sih Kalau persiapan Nurunin berat yang ribet sekarang Oh lo fight di berapa berarti? 56 Dari? 66 Anjir 10 kilo Sekarang udah berapa? 63 63 Oh 11 hari lagi 11 hari lagi Bisa lah Bisa 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 lah Kalau Rudy maklumin Bisa Bisa Rudy Tolong banget Diedit ya Nanti kalau beratnya gak cukup Diedit aja Indik aja timbangannya Oke Terus lo Yang lo takutin lawan dia tuh apa? Netizennya sih Netizennya Berarti Elunya sekarang jadi yang dibencinya nih Iya Dia yang Setiap event pasti gue dibenci Pasti ya? Dari yang waktu lawan Varel Waktu lawan Gak Kenapa lo dibenci? Emang orang tuh komen-komen ke lo tuh Kayak gimana emang? Ah so jagoan Ini event tinggi kayaknya harus sopan Salaman Aneh makanya Iya aneh Emang acara kondangan Orang kita mau tinju Masa salam-salaman gak? Nanti salamannya sehabis tinju Bener gak? Nah iya Bener Jadi kayak Kalau ngehujat Orang suka Apa namanya Bilang kontroversi ya Namanya Stalmeray Kan namanya disini kita petinju Ya harus angar dong Bener gak? Bener Masa melanya-melenye Ada lagi yang Ngomong kayak gini Itu sih gue Kan banyak lah yang komen Gue baca Sering set Dia bilang gini Ada Gue orang asli timur Tapi Gak songong kayak lo Terus gue bilang aja gini Lo gak ada media ya di timur Di daerah barat Udah dorong-dorongan Ngentot sebelum gue main Anjing Iya kan? Bener-bener Soalnya lo kayak gue Gue yang bikin dorong-dorongan gitu Itu gue ngikutin orang barat Iya lah Maksudnya udah banyak yang buat yang kayak gitu juga Iya Gue juga asli timur Tapi gak Gak kampungan anjing Nah Ini Ini Gimana nih ceritanya bisa Lo sampe lawan Paris Ini udah official? Udah Eh belum 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 pas harganya Oh belum pas Lagi ngego ya Iya lah Gue banyak disini tuh videonya Sama Sama mereka-mereka nih Terus daripada gue ngambil Pelacurnya Mendingan gembongnya Gue sikat Iya lah Daripada gue yang Krocok-krocoknya Langsung dia aja ya Menang kalah Ini tetap menang di mata mereka Iya Nah lo Nantang ini waktu di kemarin Di Bion kan? Iya di Bion Oh di Bion Terus Parisnya juga Lo udah pernah ketemu Atau gimana? Udah pernah ngomongin belum? Belum Belum Tapi Paris itu Ngerespon video gue Oh di Stitch balik? Enggak Dia bikin video malah Video Video apa? Video dia bilang Yunus persiapannya yang benar ya Kalau mau lanjut Ada dua video lagi Ini big fight Yang sangat ditunggu-tunggu sih Tunggu-tunggu netizen Dia lo kalah Semua orang gitu Pasti yang pengen bacot Pasti pengen anjing Mampus lo kalah Lu jangan sampai kalah lo Nih lah Ini aku bertahan lah Enggak lah Harus menang lah Harus menang lah Masa bertahan Iya lah Jadi ini event nanti nih ya Beyond ya Yang paling dekat ini adalah Event Bakuhantam tanggal 16 16 Terus Beyond ISS Kalau bisa tembus Ntar November Oh November HSS ya Terus kalau misalnya gue boleh tanya Fight paling berkesan Menurut lo Fight Waktu kapan? Lawan siapa? Yang di Berkesan di hidup lo lah Waktu di Malang sih Di Malang? Iya Kenapa emang fight-nya? Itu tuh gak ada persiapan Tiba-tiba langsung pelatih Gue kan sebenarnya member nih ya Orang kan taatnya Ah Yunus mah petinju Gue nih member Terus Dia adu sama Amatir Amatir itu tuh kan di atas member Baru pro orang kan pikirnya Amatir tuh gak bisa main kan Udah disitu gue berkesan Iya anjing ternyata gue menang juga ya Lawan amatir gitu Amatir Itu gak ada persiapan tuh? Gak ada itu 2 minggu Lagi Pelatih bilang Lu ikut ya ke Malang Oke pak ikut Gue kena ya lah Tinju-tinju Ternyata Lawan gue tuh aparat sifil gitu Anjing Itu menang tuh udah Di video tuh Walaupun si saya Selesaian gue ngapan-ngapan Yang penting menang Terus di borong gue Itu berapa round itu? Tiga Menang amatir ya Perjalanannya sih Terus di game berkesan Gila gue Member gue udah keluar kota ya Tiba-tiba pelatih gue Percaya nih sama gue Kayak gitu Terus di game itu tuh Dulu gue sering daftar-daftar Game tuh Belum boleh dijinin tanding Harus 3 bulan 4 bulan Tapi di game itu Seminggu udah boleh tanding Anjing Langsung Langsung boleh naik 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 gitu Anjing Di game itu Slogannya 2 aja Di atas ring Menang kalah Gak ada takut Jadi hajar terus Lu di STM nih Balik ke STM lagi ya Oke Lu Tauran gitu Gara-gara Bisa Rival tuh karena apa ya Gue Gak ngerti gitu Soalnya kayak Anak STM sering berani Sama sekolah gitu Biasanya konfliknya Tentang apa sih Itu dokterin dari Alumni sih sebenernya Lu udah masuk Tiba-tiba lu dikasih tau Ini musuh lu ya Sekolah Kayak gitu Kalau STM Iya Di STM gue ya Gue ngak tau STM lain ya kan Jadi kayak gitu Ini dulu kakak kelas lu Kena nih Sama sekolah ini Nih Terus bales gitu Terus ada penatarannya Kan mos kan di dalam sekolah Kita ada tataran juga Di luar sekolah kayak gitu Jadi ya Gak mau-gak mau Kayak gitu Tapi kalau gue kan sekolah itu Untuk Eh ribut untuk sekolah Bukan sekolah untuk ribut Terbalik anak sekarang kan Kalau anak sekarang Eh gue dokter gimana ya Biar ribut nih sekolah Sekolah ini nih Sering ribut deh Kalau gue enggak Gue gak tau itu sekolah itu Ada ribut-ribut Tiba-tiba Pas gue pulang sekolah Mau gak mau harus ribut Soalnya kan gue naik bis nih Kalau gue naik bis itu Nunggunya tuh sejam lagi Gue telat sejam kan gak mungkin Ya mau gak mau Harus ikut bis itu Ya ribut Kalau gue beberapa sekolah Gue lewatin kan gitu Jadi kayaknya terpaksa gitu loh Oke Kalau lo gak ribut Ya lo gak sekolah Otomatis kan lo ditahan nih Ini bis lo nih Iya Ada anak sekolah nih Kalau lo gak ributin Turun nih Dihalangin Dihalangin Kalau enggak lo kabur Ya lo gak sekolah Ribut jadinya Ya mau gak mau Terus lo pernah ketangkep gitu gak Kalau ketangkep sering Bukan sering sih Karena dapet ampasnya doang Tiba-tiba temen gue udah ribut nih Gue lewat Polisnya udah ngaman Woy nih 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 Temen-temen sekolah itu Ntar gitu Lu gak boleh lo ngapa-ngapain Gak apa-ngapain Karena diamanin langsung Bahkan gue baru bangun tidur Sekolah Tiba-tiba naik vis Ih ada panik gue ditangkep Kayak gitu sih korban-korban sekolah Anjing Terus langsung terjunnya ke dunia tinju ya Itu berarti Soalnya lo umum berapa sih? 28 Oh 28 Berarti lo mulai tinju Berarti baru 2 tahun lalu 26 ya? 26-25 lah 26-25 Kan 21 21-an tuh 21 awal tuh pas covid Itu belum tanding tuh Masih numpang-numpang kem orang Dengan song dapet duit banyak gak? Banyak banget Lumayan kan? Bahkan orang yang ribut sama dia pasti naik Ya itu? Iya bener Emang harus begitu Yang penting bisa ngomong Anjing Kalau jago berantem Tapi gak bisa ngomong Ya buat apa? Orang bisa ngeliatnya kayak fight itu kayak Yang penting berantem lo gak sebanyak-banyak congor Cuman gak entertain Bener kan? Harga beda Itu yang paling penting Dan kedepannya lo bakal mau sampe kapan nih Nus? Kayak jadi petinju begini Sebenernya kalau jadi petinju enggak sih Cuman ada yang nawarin aja Jadi gue biar-biar Pokoknya ada cuannya lo langsung call ya? Ngapain lo bila-bila ribut untuk mati Bener sih Karena ada ini project aja gue kerja Sebenernya gue juga Kalau ada tawaran yang lain juga Pasti gue ambil Gak mungkin tinju Hidupnya kayak slow banget ya anjing Hidup seperti Larry ngetet Kayak ya oke Datang ayo Iya lah Kayak kan mati-matian ya kan Dari kecil tinju Terus visi lo Apa kedepannya nih bakal ngapain aja Nus? Gue sih tetep Ini sih Tapi kalau di dunia tinju Kayak pengen bikin camp gitu Kalau pengen bikin camp? Buat anak-anak yang Kayak gue gini nih Yang demen berantem Tawaran Ini ada wadah nih lo kesini aja Ntar latihan bareng Ntar kalau ada tanning-tanning Event tinju kita iniin Ya gitu sih Budi gue ke tinju Bas budinya ke tinju Ya bener-bener Soalnya ya Nama lo kemarin Lo pertama kalifat itu Paling Nama lo dikenal tuh Barasanya kapan tuh? Waktu dimana? Di ini sih Baku Hantam? Baku Hantam sih Yang ngelawan Varel itu Oh Baku Hantam 1 ya? 2 Oh 2? Berantem di sosmed Kenapa nih bisa berantem di sosmed? Dia ini Jadi tuh ada salah satu atlet Atlet MMA Ngetag gue sama ngetag dia nih Terus dia respon tuh Eh dia respon Dia bilang gini Nggak ada lain apa lawannya Terus gue DM kan Eh kontong ngomong apaan lo? Kayak gitu Langsung digas ya? Langsung lah Silah lah kenapa? Instagram-Instagram gue Lah tapi kan keteknya gue juga nih Udah dia ngomong-ngomong panjang Akhirnya gue tubruk dia di Ini Ada tuh satu event di Di Senayan Apa sih namanya tuh? One Fred One Fred Udah gue geruduk Ternyata Salah satu temennya dia ngerekam Akhirnya viral tuh Instagram gue sampe hilang Di report sama Temen-temennya dia Tapi ini bener-bener Nggak ada gimmick ya Waktu saat itu ya? Bener-bener emang pribadi ya? Dan itu Baku Hantam tuh Korudi belum tau dia Dan nggak tau gue Korudi tau gue Tapi gue dicalonin Amat Amat temennya dia tuh Amat ketiknya Korudi Ayahnya Karena korudu liat Ini kok di Instagram Amat di TikTok lagi rame Yaudah ini Dicalonin Kayak gitu Berarti ini Fight Baku Hantam 2 Berarti ini ya? Iya ini Ini si Wizer nih ya Ini satunya Si Katak Lebih nggak jelas lagi Ngentot Yang bisa satu lawan berapa? Banyak 50 50 150 150 150 150 Ya gue dipancing lagi Wah lu Kenapa lu nggak lawan Kataknya? Gue Instagram gue baru muncul nih Jangan dulu deh Gak mungkin Katak lagi sibuk Ini kali motor Oh itu ya? Ya gue takut banget kan Viznya lebih banyak Anjing seru banget co Jadi siapapun yang mau nantang Yunus Dan ada duitnya Iya loh Jangan kayak Tiba-tiba lu nge-steat video Nggak ada promotor Kalau lu ada ini gila Kalau misalkan lu berantem di tengah jalan Lu dapet apa? Dapet piala kagak Nggak terus ada juga yang nge-steat video gue Terus nggak ada promotor ngapain Iya ngapain Nggak ada duitnya Buat apa berantemnya bonyok Yang penting ada promotor Yang ada duitnya Langsung DM aja Ntar promotor yang DM kita lah Jangan dia yang DM kita Iya lah Kalau lu DM juga nggak bakal gue bales Iya kalau misalkan lu DM dia boleh Cuman bilang Gue mau fight sama lu Gue ada promotor Boleh Iya Itu boleh Yang dibawanya bilang Ada promotor Itu baru dibales Bukan ada tinjau murah Iya lah Olahraga paling mahal bro Lu kalau misalkan nonton aja Orang pake jazz di luar negeri Maka ya Kita yang di atas jadi badut kalian nonton Yang dibayar mahal Bener Kita tonton dikebukin bangsa Kalau dibayar murah ya Kita bukan ayam-ayama nanjing Nah Udah Curhatnya banyak Jadi emosi gue Kayak begini Ini emosi gue Masalah lawan yang ini aja Lu kalah nih kloningannya Masih kloningannya lu kalah Menang lah Menang ya Dari yang dulu kan Sekolah Enggak sih gagal promotor aja Jujur banget nonton Paling dulu dia bilang Lu susu Promoter aja sih Nus 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 kayak gitu Nus 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 Udah gitu aja Jadinya gue nyari konflik Oh Gara-gara ini gitu Tapi emang ada hubungannya lah Ada hubungannya Sekolah Mendamaikan Dua sekolah Satu orang nih Eh dua orang gitu Keren ya Gak juga Ya gara uang aja Karena gak ada yang bisa dihubungin lagi Ya lah gue udah tua juga Ngapain gue jadi Juru damai sekolah Iya anjing Ya gurunya lah Ngapain gitu ya Guru ya lah Gapasanya gak Lu udah lulus berapa tahun juga Anjing Untuk sekolah itu Tuh tahun gila Lagi malah kan sekolah dia kan udah gak ada Ditutup Hah? Udah tutup sekolahnya? Udah Sekolah lu tapi gak Sekolah gue kerajaan Gak bakal bisa ditutup Kerajaan Anjing Kaisar Tangerang Pamulang Sasmita Yaudah gitu aja Yunus semoga sukses Terima kasih udah datang kesini Ngobrol-ngobrol Terima kasih Thank you bang Thank you Yunus Sukses Nggak minum kan nih